Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 ketemu lagi di my channel hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu icon tempat ibadah yang ada di Bali Papan kalian pasti tahu inilah ikonnya Islami Center Bali Papan Islami Center Bali Papan diresmikan pada tahun 2017 yang lambau masjid ini bisa jadi ikon baru di kota Bali Papan dengan kemegangan arsitektur dan keistimewanya masjid ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata religi jika kamu sedang mampir di kota Bali Papan kota beriman hai 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 a selamat menikmati selamat menikmati bangunan yang didominasi dengan warna putih mempunyai banyak sekali keunikan yang akan membuat kita seakan-akan menginjakan kaki kita di Madinah ada 4 menara yang mengelilingi masjid serta 1 kubah selain itu kita juga bisa melihat ada 6 payung berwarna putih layaknya masjid namawi yang menjadi simbol jumlah rukun iman selain itu juga ada koridor panjang yang mengelilingi sebuah menara besar seakan-akan menyambut yang masuk ke komplek masjid islamic center balipapan menara ini berfungsi sebagai tempat pengamatan astronomi serta hilal itu salah satu fungsinya dan bisa digunakan untuk wisata juga ya jadi dari menara ini kita bisa melihat pemandangan kota balipapan khususnya balipapan selatan karena pemandangan di atas lebih bagus dan indah itu kota kita kota balipapan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton ini kita bisa melihat ada 6 payung yang berwarna putih layaknya masjid namawi perbedaannya jika masjid namawi itu bisa terbuka tertutup secara otomatis ini sepertinya sudah dibuat permanen terbuka jadi tidak bisa buka tutup tapi untuk penampilannya makanya mantap jadi dikelilingi oleh koridor yang mempunyai manjang mengelelingi masjid sangat luas dan mempunyai menara empat yang sangat megah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton itu digunakan untuk peribadatan untuk peribadatan atau untuk kegiatan ibadah sholat sedangkan untuk di lantai empatnya basement itu digunakan untuk toilet dan tempat uduk ada pun panduan ibadah di islamisan terselama masa wabah covid-19 dan new norma yang pertama jemaah dalam keadaan kondisi sehat jadi masuk itu akan diperiksa berapa derajat celsius yang bisa diboleh masukkan sekitar 37 derajat celsius yang kedua menggunakan masker yang ketiga membawa sejadah dan alquran dari rumah yang keempat membawa kantung sandal atau sepatu masing-masing yang kelima mencuci tangan sebelum masuk masjid yang keenam menghindarkan kontak fisik dengan jemaah lain yang ketujuh menjaga jarak antara jemaah minimal 1 meter dan yang keelapan jemaah wanita dan anak-anak tetap harus beribadat di rumah jadi ini ditambahkan untuk jemaah laki-laki saja yang kesembilan masuk dan keluar harus melalui pintu yang telah ditetapkan jadi tidak bisa sembarangan masuk melalui pintu keluar atau masuk jadi hanya ada akses tertentu saja yang digunakan daya tarik utama interior di dalam islamic center balipapan adalah mikraf mikraf berupa cerukan dengan lebar sekitar 6 meter berketinggian 15 meter dan kedalamannya 4 meter mikraf ini dilapisi oleh marmer warna putih susu dan bagian atasnya berbentuk cekung layaknya irisan setengah bola ornamen bernual saat timur tengah ini berwarna hitam dan dasar putih terima kasih telah mengunjungi my channel untuk perkembangan channel ini jangan lupa klik like dan share jangan lupa klik juga subscribe untuk perkembangannya supaya channel ini lebih maju ke depannya oke guys terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati